Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Salom Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya Dan saya berharap semua kita dalam keadaan sehat penuh sukacita yang daripada Tuhan Amin Baik Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yang disampaikan oleh hambanya Mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadiran Tuhan Kita mau siapkan hati kita Masuk dan dipenuhi oleh kuasa roh kudus Terima kasih Tuhan Saat ini kami rindu untuk menyembah-Mu Setiap jam ya Tuhan kami merindukan Engkau Ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama Kita katakan Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Engkau ku perlukan ku datang juru selama Berkatilah Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama Kita katakan Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu Engkau lah yang penting Sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Jika kau ku perlukan ku datang juru selama Berkatilah Ya Tuhan tiap jam kami memerlukan-Mu Amin Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Jika kau ku perlukan ku datang juru selama Berkatilah Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal Lebih dalam lagi Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Biar pujian ini menjadi doa kita Bahwa setiap jam kita memerlukan Tuhan Amin Amin Sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Jika kau ku perlukan ku datang juru selama Berkatilah Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Katakan ya Tuhan Tiap jam ku memerlukan-Mu Amin Yesus Ini doa kami di hadapan-Mu Haleluya Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan Ku datang juru selama Berkatilah Setiap jam ya Tuhan Setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan ku datang jurus selamat. Bergantinlah setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan ku datang jurus selamat. Bergantin, ku datang jurus selamat, ku datang jurus selamat, berkatilah. Ku datang ya jurus selamat, ku datang jurus selamat, berkatilah. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Setiap jam kami memerlukan engkau ya Tuhan. Kami memerlukan engkau ya Tuhan. Setiap jam, setiap detik kami memerlukan engkau dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari tenggelamkan setiap kami Tuhan dalam hadiratmu. Kami haus akan engkau. Kami haus di hadiratmu ya Tuhan. Kami rindu berada senang biasa dalam hadiratmu. Menikmati kemuliaanmu ya Tuhan. Ini doa kami di hadapanmu. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam kami memerlukan engkau. Kami merindukan hadiratmu ya Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadiratmu ya Ruh Kudus. Tenggelamkan kami lebih dalam lagi. Haleluya. Biar kuasa Ruh Kudusmu yang membawa kami lebih dalam lagi menikmati hadiratmu. Kami merindukan engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Ruh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Kami mau katakan di hadapanmu saat ini. Dengan senap hati kami. Kami mau katakan setiap jam ya Tuhan. Kami merindukan engkau. Setiap jam. Setiap kesahan nafas kami. Kami merindukan hadiratmu ya Tuhan. Hanya kami tahu di hadiratmu. Kami menikmati engkau. Kami menemukan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi yang kau menenggelamkan kami dalam hadiratmu. Biar kami menikmati hadiratmu ya Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Sehingga kami menikmati hadiratmu. Sehingga kami menikmati ya Tuhan. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk firmanmu ya Tuhan. Dan disampaikan oleh hambamu. Biar Tuhan yang mengurapi setiap firman yang dilepaskan saat ini Tuhan. Itu boleh membangun setiap kami. Itu boleh memotivasi kami. Untuk kami semakin mengasihi engkau. Untuk kami semakin tetap tinggal dalam hadiratmu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Firmanmu itu dasar dalam kehidupan kami. Untuk kami semakin hari semakin tegut atas pakilanmu terhadap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami untuk firmanmu. Kami siapkan pikiran kami untuk firmanmu Tuhan. Pemuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah. Sehingga firman yang dilepaskan. Itu boleh kami terima Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firmanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di hadapanmu. Kami siap mendengarkan firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amen. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya sukacita Kristus. Senantiasa memenuhi kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Saudara rendungan kita pada hari ini. Dari 1 Yohanes 5 ayat 4 firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes mengatakan bahwa orang yang percaya dapat mengalahkan dunia. Namun apabila kita melihat di sekitar kita banyak orang yang lesu. Layaknya seorang prajurit yang kembali setelah kalah dalam peperangan. Ini terjadi karena fondasi kita di dalam Kristus. Tidak kokoh. Tidak kuat saudara. Banyak yang terseret dengan keadaan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kehidupan kekristianan kita yang kalah? Pertama, hidup yang tidak menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 berkata. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, Bapak dipermuliakan apabila kita menghasilkan buah yang banyak. Biarlah setiap kita adalah orang-orang yang berbuah banyak. Serta kita tidak hanya sekedar berbuah saja. Sehingga dengan hidup kita menghasilkan buah yang banyak. Tuhan berkenan kepada kehidupan kita. Yang kedua saudara, hidup kita tanpa kuasa alam. Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, setiap kita orang yang percaya kepada Kristus memiliki kuasa dan otoritas. Amin. Oleh karena itu saudaraku, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Karena iblis tunduk kepada kita ketika kita menggunakan kuasa dan otoritas di dalam Kristus. Yesus berkata bahwa tanda-tanda heran menyertai setiap kita orang percaya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Namun sayang saudara, masih banyak kita yang kurang percaya. Dan tidak pernah menggunakan kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Poin yang ketiga saudara, hidup kita tidak memiliki dampak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Sudahkah hidup kita berdampak bagi keluarga kita? Sudahkah hidup kita berdampak bagi sekeliling kita? Mari saudara, biarlah keberadaan kita membawa dampak yang positif bagi keluarga, bagi sekeliling kita. Dimanapun kita berada, amin. Saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menang atau kalah? Saya yakin ketika kita bersama Yesus dan menuruti segala perintahnya, Pasti kita menjadi menang, amin. Mari kita kalahkan dunia ini dengan iman kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Ruh Kudus. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang sujud di altar kudusmu. Membawa korban syukur kami di hadapanmu ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapak setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan, Itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh duduk di yang mendengarkan perkataan-perkataanmu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini, Itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Ruh Kudus mampukan kami untuk kami mengalahkan dunia ini. Karena kami tahu, Engkau Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh berdiri untuk mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami membawa dampak yang luar biasa bagi sekeliling kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh umat-umatmu. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga, bisnis, apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Yang letih lusuh dan berbeban berat. Tuhan berikan kesegaran, kelegaan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami ke dalam tanganmu. Sertai dan pimpin ya Tuhan. Tutup bukus dengan kuasa daramu. Bentengi dengan api kudusmu. Sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang diberkati. Bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita katakan.